Pemirsa harga komoditi pinang di tingkat petani kembali ancelok, yang mana saat ini harga pinang hanya di harga Rp4.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai kembali turun, meski demikian, para petani pinang masih tetap bersemangat memanen pinang mereka. Sempat berada di harga Rp10.000 per kilonya, namun saat ini harga pinang di tingkat petani kembali ancelok, yakni di harga Rp4.000 per kilonya, yang mana harga Rp4.000 tersebut dinilai petani tidak sesuai dengan upah congkel maupun upah panen. Meski demikian, para petani tidak mampu berbuat banyak sebab saat ini mengikuti mekanisme pasar atau ekspor-impor terhadap pinang tersebut. Sebab bagi petani, yang diharapkan pinang mereka masih dapat dijual di tingkat pengepul pinang. Salah satu petani pinang di desa Pembengis, Ambok Acok, mengatakan anceloknya pinang saat ini telah dirasakan sejak dua pekan terakhir. Meski merugi, namun ia tetap memanen pinang di kebunnya. Kalau yang basah itu Rp4.000, ada yang Rp3.500.000. Kalau yang kering? Kering, yang kemarin jual Rp7.000.000. Rp7.000.000. Ini turunnya nih, jauh ya? Biasanya berapa, Pak, harga normal? Biasa kemarin sebelum COVID itu kan ada Rp19.000.000. Ada Rp4.000.000, Rp13.000.000, Rp12.000.000 ya? Ini turun terus lah ya? Turun terus. Kalau orang panik itu ya bisa naik harganya kan. Ini antara upah untuk ini pun agak rugi, Pak ya? Rugi, tipis. Kita sekarang, Pak, ngupakan sampai ke rumah ini Rp25.000.000 per karung, ya? Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Abrar, terkait anjloknya harga pinang saat ini, ia tidak mampu berbuat banyak. Sebab selain harga pinang kian murah, hasil panen yang didapatkan pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini dikarenakan buah trek atau buah sedikit. Ia berharap harga pinang dapat kembali stabil, yakni di harga Rp19.000.000 per kilonya. Karena dengan harga tersebut, antara upah panen dan upah cungkil cukup sebanding dengan harga yang dijual. Bisa 4.000.000 per karung. Itu yang kering itu ya? Basah. Basah ya. Kalau yang kayak yang kalijemur itu berapa biasanya? Kalijemur 12.000an. Yang kering. Tapi ini yang baru-baru jemur itu murah ya? Murah. Sangat Rp10.000.000. Rp10.000.000. Ini sekarang harganya cuma 6.5.000 lagi ya? Penggilan basah. Kalau untuk buah sendiri trek apa tidak bang kalau di kebun bang? Kalau sekarang trek. Trek ya?